TVRI Kalimantan Barat adalah salah satu lembaga penyiaran publik yang menyiarkan program-program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi informasi dan hiburan yang mendidik serta kesehatan dan olahraga. Lembaga penyiaran publik ini terletak di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak. TVRI Kalimantan Barat memiliki tugas dan tanggung jawab menyebar luaskan informasi dan hiburan dari program TVRI Nasional, namun memiliki hak produksi dan penyiaran lokal konten, serta memberdayakan sejumlah sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak operasionalnya dan didukung pelaksana sebagai pertanggung jawaban profesi masing-masing pegawai. Operasional siaran digital TVRI Kalimantan Barat memegang kendali empat kanal, yaitu TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Kalimantan Barat. Terjaminnya kualitas siaran digital yang prima dan dapat diterima oleh masyarakat, tim pelaksana dari transmisi terus melakukan analisis kekuatan pancaran dari stasiun transmisi masing-masing yang ada di Pontianak dan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir dengan layanan informasi kualitas digital secara gratis tanpa menggunakan kuota internet yang dapat diterima melalui antena biasa. Tetapi sesuai dengan perkembangan dan perubahan pola dan gaya hidup masyarakat dalam menyaksikan tontonan, pada era digital saat ini, pemirsa memiliki banyak pilihan untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang beragam, baik melalui siaran terestrial ataupun melalui internet pada platform digital sehingga siaran TVRI Kalimantan Barat juga didistribusikan melalui berbagai platform digital tersebut. Telah dilaksanakannya pengukuran piltreng, khususnya di daerah timur dari pemancar Pontianak, di sini di daerah Lalang yang di mana sering disebut yaitu Bukit Rebung. Dengan power pemancar transmisi Pontianak 5 kW dan dengan modulasi 64 tuam, terpantau tadi terdapat 26 channel siaran digital dapat diterima dengan baik, terutama 4 channel TPRI dan sejumlah 22 TP stasiun lainnya yang sudah bermigrasi ke siaran digital. Lebih spesifik, lembaga penyiaran publik TVRI Kalimantan Barat memiliki struktur dan unit kerja yang dipimpin oleh kepala stasiun dan dibantu oleh kepala subbagian tata usaha. Sedangkan unit kerja didukung dengan beberapa satuan kerja, mulai dari tim perencanaan dan pengendalian produksi dan penyiaran program yang memiliki tugas dan fungsi sebagai mengendalikan secara umum operasional siaran dapat berjalan dengan baik sesuai pola siaran yang sudah dibuat. Jadi tim program TVRI Kalimantan Barat ini merupakan bagian, salah satu bagian dari TVRI Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk produksi dan penyiaran. Beragam acara kita sudah siapkan untuk siaran selama 8 jam setiap hari, untuk siaran digital TVRI Kalimantan Barat sesuai dengan PC-misi TVRI yaitu terkait dengan pendidikan, hiburan, dan mengangkat budaya dan muatan lokal Kalimantan Barat. Tentunya tayangan ini sangat aman bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak. Selain itu, kita juga mendukung siaran TVRI Nasional dengan mengirimkan beberapa paket acara setiap bulan dan wajib, itu diantaranya Inspirasi Indonesia, Pesona Indonesia, Anak Indonesia, dan Jejak Islam. Itu setiap tanggal 17 ditayangkan di TVRI Nasional. Dari hasil produksi dan tayangan yang telah disiarkan, kemudian didokumentasikan sebagai arsip pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja yang berasal APBN. Demikian juga tim perencanaan dan pengendalian produksi dan penyiaran berita yang mencakup peliputan berita dan produksi tayangan yang bersifat aktual, motivatif, dan olahraga. Pemberitaan di TVRI Kalimantan Barat ini, kita berfungsi memberitakan ataupun memproduksi berita setiap harinya terkait isu-isu yang sedang berkembang maupun kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat maupun Pontianak. Selain berita, kita juga di redaksi ini ada Karen Affair yang berfungsi melakukan produksi dialog dan olahraga. Kita ada tugas juga dari redaksi nasional untuk memproduksi paket-paket yang sifatnya untuk tayang nasional seperti jendela negeri, paket-paket inspirasi, jejak islami, maupun paket lainnya. Saat ini, TVRI secara general memiliki tim perencanaan dan pengendalian konten media baru yang berfungsi untuk merencanakan, mengendalikan, serta mendistribusikan konten tayangan pada platform digital. Operasional semua tim sebagai core business TVRI juga didukung tim perencanaan dan pengendalian promo terestrial dan media baru yang mempunyai tugas perencanaan dan mempromosikan acara yang disiarkan melalui terestrial serta platform digital. Tim perencanaan dan pengendalian pengembangan usaha adalah tim yang menangani kerjasama siaran dan non-siaran. Kerjasama non-siaran adalah termasuk penyewaan aset dan jasa layanan lainnya yang diberikan TVRI Kalimantan Barat dan pendapatan tersebut akan disetorkan ke negara yang terekamulasi menjadi pendapatan negara bukan pajak. Tim perencanaan, pengendalian, dan pengembangan teknik baik dari layanan produksi, pasca produksi, penyiaran dari berbagai disiplin ilmu, dan keahlian profesi pertelevisian. Tim perencanaan, pengendalian, dan anggaran bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan yang terdiri dari biaya operasional dan penggajian pegawai yang berasal dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Di samping itu juga memantau dan melaksanakan pendampingan terhadap penggunaan anggaran operasional dan pendapatan negara bukan pajak. Tim perencanaan, pengendalian, dan pengembangan umum di lingkungan kantor TVRI Kalimantan Barat menyasar dari sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta kendaraan dinas. Pada usianya ke-26 tahun, TVRI Kalimantan Barat tetap eksis melayani dan mengedukasi masyarakat dengan siaran digital. Dengan peralatan produksi penyiaran dan transmisi yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Barat, siaran TVRI dengan empat kanal dapat diterima dengan baik. Hal tersebut berdasarkan pengukuran hasil pancaran oleh teknisi menggunakan peralatan yang standar broadcasting, walaupun ada beberapa wilayah yang tidak terjangkau akibat topografi dihalangi perbukitan dan pegunungan, namun dengan hadirnya siaran di platform digital dan satelit telekom, siaran TVRI dapat ditonton pemirsanya menggunakan parabola serta gadget. Untuk TVRI Kalimantan Barat pada saat ini telah bersiaran digital itu pemancarnya ada sembilan, sembilan satuan transmisi, yang antara lain adalah Pontianak, Singkawang, kemudian Sambas, Sanggau Lido, Bengkayang, Sanggau Kapuas, Balai Karangan, Ketapang, dan Sintang. Kemudian untuk kekuatan pemancar itu bervariasi, itu menyesuaikan dengan jumlah penduduk, populasi penduduk yang ada di masing-masing kabupaten. Jadi untuk Pontianak sendiri itu ada 5.000 watt atau 5 kilowatt, itu jangkauan realnya itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 67 kilometer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mewakili wilayah barat dan timur dari ibu kota provinsi Kalimantan Barat, tim teknisi melakukan pengukuran jangkauan pancaran stasiun transmisi Pontianak yang mencapai radius 60 kilometer. Hal ini memberikan arti program-program siaran yang ditayangkan oleh TVRI Kalimantan Barat dapat disaksikan di rumah warga dengan menggunakan antena biasa. Sementara untuk arah ke timur, dilaksanakan juga pengukuran melewati Jalan Trans Kalimantan untuk memastikan kualitas siaran dan hambatan untuk bahan evaluasi dalam pemerataan jangkauan siaran TVRI Kalimantan Barat. Untuk TVRI Kalimantan Barat sendiri sebenarnya sudah tidak ada daerah blank spot lagi sebenarnya. Karena jangkauan TVRI Kalimantan Barat itu sudah kita sudah bersiaran dengan menggunakan tiga platform. Itu terestrial, itu dengan pemancar yang ada. Kemudian kita juga bersiaran menggunakan satelit parabola. Itu di satelit telkom 4 dengan frekuensi 3791 MHz dan simbol red 16360 polarisasi horisontal. Kemudian untuk mereka yang genjet pada saat ini tidak bisa menerima dengan terestrial bisa menggunakan HP. Kita juga bersiaran dengan menggunakan streaming. Karena untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri, untuk topografinya, karena banyak pegunungan, jadi walaupun pemancar terestrial kita itu dengan power yang besar karena topografi yang banyak pegunungan, begitu juga menjadi hambatan. Maka daerah lembah yang dibuat pegunungan itu bisa tercover dengan parabola. Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 146.807 km memiliki tantangan tersendiri bagi TVRI beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk melakukan pemerataan jangkauan siaran terestrial. Oleh karena itu, TVRI Kalimantan Barat secara periodik melakukan field strike atau pengukuran kekuatan di lapangan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat melalui penyebar luasan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan. Untuk wilayah utara, telah dilaksanakan pengukuran di berbagai titik hingga ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini dianggap penting karena wilayah perbatasan negara Indonesia jangkauan siaran televisi luar negeri juga disinggalir berdampingan dengan siaran TV nasional, baik TVRI maupun stasiun televisi swasta Indonesia. Untuk di daerah perbatasan utara Kalimantan Barat itu kita ada pemancar Sambas dan pemancar Sanggolido. Untuk pemancar Sambas itu kekuatan power itu 5 kilowatt. Itu setelah kita lakukan field strength kemarin bersama-sama dengan tim dari Transisi Sambas juga bersama-sama. Kita bisa menjangkau sampai daerah galing. Dan untuk Sanggolido kita juga telah melakukan pengukuran menggunakan field strength bersama teman-teman dari petugas Sanggolido. Kita di posisi border, border jagoi babang kita coba kemarin. Dengan antena, ketinggian antena hanya kurang lebih sekitar 2 meter itu sudah-sudah bisa ter-cover. Jadi untuk daerah perbatasan jagoi babang bisa ter-cover dengan power 2 kilowatt dari pemancar Sanggolido. Untuk TVRI rata-rata di pemancar yang di daerah perbatasan itu di teras kita, rata-rata itu diperbesar untuk powernya. Karena untuk meng-cover siaran-siaran dari luar. Jadi budaya-budaya dari luar itu bisa kita lebih berimbang. Jadi informasi yang didapat itu bukan hanya dari luar negeri tapi dari negara kita juga seperti itu. Di wilayah Hulu, Kalimantan Barat, TVRI juga hadir dengan siaran digital dari kota Sintang dengan peralatan pemancar yang cukup untuk menjangkau beberapa kecamatan yang populasi penduduknya padat terutama di ibu kota kecamatan di wilayah Hulu, Kalimantan Barat. Untuk pemancar Sintang itu cukup lumayan besar untuk power pemancarnya. Dan setelah kita lakukan pengukuran kemarin ke Sintang bersama dengan tim dari Sintang kita ukur ke arah-arah timur itu sudah lewat dari Bukit Kelam. Sebenarnya untuk kepersimpangan silat itu masih terjangkau sebenarnya. Cuma karena itu terhalang oleh Bukit Kelam jadi karena topografi itu tadi ya setelah tidak bisa menjangkau ke sana. Tapi sebenarnya dari jarak jangkauan radius kalau kita tarik garis lurus itu masih masih dalam jangkauan siaran kita sebenarnya. Kemudian untuk ke arah timur, ke arah-arah barat sudah kita dapatkan juga sampai ke sepau, perbatasan sepau. Itu sudah dikatakan antara perbatasan Sintang dan sekadau. Kehadiran siaran TVRI melalui digital terestrial maupun siaran pada platform digital membuktikan bahwa eksistensi lembaga penyiaran publik TVRI Kalimantan Barat terus memberikan layanan yang maksimal kepada pemirsanya. Kendati masyarakat saat ini sangat digiurkan dengan tawaran program tontonan dari berbagai sumber serta menggiring main site penontonnya untuk mencapai profit yang tinggi. Kalau untuk saat sekarang ini TVRI sudah cukup bagus ya jadi artinya TVRI sama sekali ini memang betul-betul adalah TVRI yang merupakan pemerintah satu di semua elemen. Jadi TVRI bukan merupakan profit-oriented TVRI betul-betul memberikan semua masukan dan ini menjabatani antara kepentingan pemerintah di satu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain. Nah kedua ini dipadukan oleh TVRI dan TVRI selalu berada pada posisi demikian itu karena TVRI tidak berorientasi kepada atau tidak berdasarkan profit-oriented tadi maka TVRI ya bebas-bebas saja untuk menyampaikan berbagai hal selama itu tidak bertentangan dengan konstitusi tentunya karena ini bagaimanapunnya TVRI adalah lembaga penyiaran publik milik pemerintah sehingga berbagai macam misi dan visi TVRI itu sendiri tentu akan selalu bergandengan dengan apa kepentingan pemerintah dalam rangka menciptakan tentang masyarakat yang gemah ripah luji nawi atau tentang kata Raharjo itu masyarakat yang makmur dan secara yang tentu berkomunikasi dengan baik antara masyarakat. Ada hal-hal tertentu yang menjadi perhatian TVRI sendiri berbeda dengan swasta gitu ya. Nah kalau lembaga-lembaga penyiaran yang lain yang non-pemerintah kenal demikian tentu itu akan berbeda sebab dia profit-oriented tadi saya katakan. Jadi berita apapun bentuknya selama itu ada profitnya tentu itu menjadi bahan pertimbangan bahwa persoalan nanti itu akan muncul persoalan apa di belakang itu sendiri di cerita lain. Tetapi kalau TVRI tidak demikian. Untuk lembaga TVRI tentunya bisa memberikan informasi yang baik yang berimbang kepada masyarakat. Sebagai konsumen dari setiap siaran yang dipancarkan atau didistribusikan masyarakat adalah sebagai pemirsa yang memiliki hak pilih untuk menonton tayangan yang diminati. Meletakkan posisi TVRI tetap komit dalam membawa misinya yakni menyelenggarakan siaran yang menghibur mendidik informatif secara netral berimbang, sehat, dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman. Menyelenggarakan layanan siaran multi-platform yang berkualitas dan berdaya saing. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, transparan, dan akuntabel. Menyelenggarakan pengembangan dan usaha yang sejalan dengan tugas pelayanan publik. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya proaktif dan andal guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai. Dari pengejauhan tahan misi tersebut, TVRI Kalimantan Barat juga selaras dalam melakukan pelayanan sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak terikat dengan profit semata. Kita tahu masyarakat di Indonesia ini mendapatkan sumber informasi yang sangat beragam ya. Ada media cetak, ada media elektronik, ada media baru dengan konvergensi media yang sekarang ini sehingga berseliweran informasi baik yang positif maupun negatif, baik yang fakta maupun yang hoaks. Nah, disini kami melihat masyarakat itu butuh kepastian untuk setiap informasi. Salah satu yang menjadi parameter utama kebenaran informasi itu adalah TVRI. Jadi masyarakat melihat TVRI itu sebagai salah satu dasar untuk mengetahui bahwa informasi itu benar atau tidak. Selain itu, kalau kami dari KPI melihat selama ini masyarakat memiliki paradigma bahwa banyak program-program siaran yang diberikan oleh TVRI itu sangat mencerdaskan bagi masyarakat sendiri. informasi-informasi dengan berbagai klasifikasi baik dari sisi rohani, pendidikan, politik, bahkan kesehatan itu banyak ditampilkan. Melihat potensi yang dimiliki TVRI Kalimantan Barat yang dapat melayani hingga ke wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia kembali memberikan pilihan kepada pemirsanya akan eksistensi lembaga penyiaran publik ini sebagai bagian dari unsur pemerintah karena secara nyata melalui siaran terestrial hanya TVRI yang memiliki jangkauan dan fasilitas yang cukup luas di wilayah Kalimantan Barat maupun wilayah lainnya di Nusantara. Berbagai fasilitas telah dimiliki TVRI yang merupakan barang milik negara ini juga sangat terbuka untuk dikerjasamakan oleh pihak lain melalui koordinasi internal yang membidanginya sebagai bentuk pelayanan untuk mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena sistem penyiaran digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah saat ini memberikan ruang yang lebih luas kepada berbagai pihak untuk memilih TVRI sebagai mitra dalam mengembangkan bisnisnya terutama pada dunia penyiaran. Kini dalam perjalanannya melalui digitalisasi siaran TVRI Kalbar terus mereformasi diri baik dari sisi teknologi yang digunakan peningkatan kualitas sumber daya manusia format materi program siaran agar hak informasi publik terpenuhi sesuai misi dan visi menjadi lembaga penyiaran publik yang mencerdaskan mengedukasi, menghibur, dan sehat bagi anak. 26 tahun TVRI Stasiun Kalimantan Barat hadir menjadi media perekat yang mengokohkan dan merawat negeri dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!